Di hari kedua kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Papua, Presiden meninjau pembangunan jembatan Holtekam di atas teluk Yoteva. Jembatan ini menghubungkan kota Jayapura dengan Kabupaten Kerom. Pembangunan jembatan telah memasuki tahap pengecoran dan pengaspalat. Ditargetkan rambung akhir 2018 serta beroperasi di awal 2019. Ini jembatan Holtekam yang kalau kita ingat, groundbreaking dimulai bulan Mei 2015. Dan kita harapkan nanti di akhir tahun 2018 ini selesai. Selain memangkas waktu tempuh, Presiden juga berharap keberadaan jembatan Holtekam ini mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Papua. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo kemudian berlanjut ke Papua Barat. Kamis malam, rombongan Presiden tiba di Bandara Domine Etwak Osok, Sorong. Setelah bertemu dengan Gubernur Papua Barat, Domingo Semandacan, Presiden Jokowi bertolak ke kawasan Puncak Arfak, tempatnya bermalam. Rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau beberapa lembaga pendidikan dan pusat kesehatan Jumat ini. Rifando Naik, Kristo Lilifna melaporkan untuk NET.